Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan sengit dari perlawanan Islam di Palestina. Brigade Al-Quds secara membabi buta menyerang posisi-posisi tentara Israel yang menembus Timur Han Yunis. Dikutip dari Al-Mayadeen, pasukan pendudukan melanjutkan penembakan artileri mereka di Timur Han Yunis, bertepatan dengan bentrokan sengit yang terjadi di wilayah tersebut, perlawanan dengan tegas menentang upaya serangan Israel ke Gaza Selatan. Disebutkan, kemajuan kendaraan menuju Han Yunis sangat lambat. Penembakan artileri terus berlanjut di lingkungan Al-Tufah, Al-Daraj, dan Al-Syujaya di kota Gaza, sementara juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam, Abu Hamzah, mengumumkan penghancuran sejumlah kendaraan pendudukan beberapa lokasi. Seperti di garis depan Timur Han Yunis, Al-Karara, dan Timur kota Gaza. Di Han Yunis, perlawanan terus mendekati posisi musuh dan menembakkan sejumlah senjata. Teriakan takbir menggema kalau mereka mencoba melakukan perlawanan. Ex-mantan kepala Divisi Intelijen Militer Israel, Tamir Haiman akui tak mudah untuk mengalahkan Hamas. Bahkan kekalan kelompok Palestina Hamas masih sulit dipahami, ujarnya selasa 5 Desember 2023. Dalam analisis yang dipublikasikan, Tamir Haiman mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh tentara Israel di jalur Gaza Utara. Selain itu dirinya juga mengatakan pencegahan serta keamanan militer Israel di Timur Tengah akan menjamin kemenangan besar bagi Israel. Namun, lanjut Haiman, kesimpulannya saat ini Israel masih jauh dari kemenangan. Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan sengit dari perlawanan Islam di Palestina. Brigade Al-Quds secara membabi buta menyerang posisi-posisi tentara Israel yang menembus Timur Han Yunis. Dikutip dari Al-Mayadeen, pasukan pendudukan melanjutkan penembakan artileri mereka di Timur Han Yunis. Bertepatan dengan bentrokan sengit yang terjadi di wilayah tersebut, perlawanan dengan tegas menentang upaya serangan Israel ke Gaza Selatan. Disebutkan, kemajuan kendaraan menuju Han Yunis sangat lambat. Penembakan artileri terus berlanjut di lingkungan Al-Tufah, Al-Daraj, dan Al-Syujaya di kota Gaza, sementara juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam, Abu Hamzah, mengumumkan penghancuran sejumlah kendaraan pendudukan beberapa lokasi. Seperti di garis depan Timur Han Yunis, Al-Karara, dan Timur Han Yunis. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.